Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, kembali dirujak oleh netizen. Kali ini bukan karena perselisihannya dengan Bima ya, seorang mahasiswa asal Lampung yang sedang kuliah di Australia, tetapi karena Gubernur Lampung ini pada saat mengunjungi sejumlah area jalanan yang rusak di Provinsi Lampung, tepatnya di area Rumbia, Lampung Tengah, beliau ini menggunakan helikopter. Adalah banyak komentar netizen yang mengatakan bahwa gimana sih Pak kok malah naik helikopter, bukannya naik mobil atau naik motor, agar bisa merasakan gitu bagaimana perasaan ataupun juga warga di Lampung yang berpuluh-puluh tahun mayoritas selalu merasakan jalanan rusak di Provinsi Lampung. Yang seperti aku sampaikan di berita kemarin bahwa Presiden Jokowi harusnya hari ini tanggal 3 Mei 2023 mengunjungi area di Pasar Natar, kemudian area Rumbia, ada dua tempat yang memang rencana dikunjungi. Tetapi aku baru mendapatkan kabar terbaru, tepatnya dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, mengatakan bahwa acara tersebut ditunda. Kemudian aku cek dari Instagramnya Pak Jokowi. Ternyata memang Pak Jokowi tadi pagi itu ada kegiatan, diantaranya adalah melepas kontingen SEA Games Indonesia ke Kamboja. Dan direncanakan, dijatuhalkan, ini akan berkunjung ke Lampung pada hari Jumat nanti di 5 Mei 2023. Sebenarnya untuk urusan seperti ini adalah urusan yang pasti ada aturan ataupun juga urusan protokolnya yang kita nggak ketahui. Apalagi juga kemarin ada dugaannya adalah teroris yang melakukan penembakan ya di kantor MUI Jakarta, yang juga diketahui itu berasal dari orang Lampung juga. Makanya menurut aku, badan intelijen negara itu pasti bekerja luar biasa. Ya, kita pasti selalu percaya bahwa yang dilakukan jadwal oleh protokolnya adalah yang terbaik untuk Pak Jokowi. Keamanannya pasti luar biasa. Tetapi buat kalian tahu, karena aku juga sekarang sedang mudik di Lampung, di Lampung itu sekarang sedang heboh banget ya. Mungkin untuk teman-teman yang tanya, gimana sih persiapan warga Lampung menyambut Pak Jokowi itu heboh banget ya. Teman-teman, di area Lampung Selatan itu udah heboh sekali. Perjalanan menuju ke Lampung Tengah juga sudah dilakukan pengamanan dari beberapa hari yang lalu. Adalah hal yang wajar, karena orang nomor satu di Indonesia itu kan hadir ke Provinsi Lampung. Tetapi mudah-mudahan sih aku berharap dalam kunjungan Pak Jokowi ini tidak hanya sekedar seremonial aja. Karena memang yang dilakukan Pak Jokowi dengan gaya belusukan ini, kalau aku cek, bukan sekali dua kali dilakukan. Tetapi sejak beliau itu menjabat sebagai presiden di periode pertama, sampai sekarang adalah konsisten. Beliau memang suka datang-datang, datang ya ke berbagai pasar tradisional, kemudian ke area-area yang dekat dengan masyarakat. Tetapi kalau ini sedikit kontra sekali dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Kita akan baca nih ya, pada saat beliau itu menggunakan helikopter ke lokasi yang sangat rusak parah jalanannya, dinilai sebagai sebagian oleh masyarakat tuh, kok begitu ya tidak mau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Padahal kalau aku lihat background dari Arinal Junaidi ini adalah sebagai seorang sekretaris daerah Provinsi Lampung. Mungkin dia sudah bosen ya, sudah lama di Lampung, jadi nggak perlulah melihat menggunakan kendaraan roda empat, karena dengan helikopter akan jauh lebih cepat. Betul sih, tetapi kan pesannya disampaikan ke masyarakat, kok kesannya tidak mau berbaur, berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi juga banyak yang menyarankan, Pak nanti kalau seandainya memang beneran ke Lampung nih ya, tolong dong kalau ngecek tuh jangan pakai helikopter. Banyak masyarakat yang sudah memberikan pesan seperti itu. Coba diceknya menggunakan kendaraan roda empat. Jadi, biar bisa merasakan seperti apa. Karena kan ya kalau hanya sekedar melihat, nggak usah ke lokasi juga bisa sebenarnya. Karena kan cukup dengan melihat dari sosial media, itu sudah jauh lebih cukup. Tetapi kan sebagai pesan kayak ke masyarakatnya, rasanya wah kayak merasakan nih Pak Jokowi apa yang dirasakan oleh rakyat kecilnya. Berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh Arinal Junaidi. Aku nggak tahu apakah beliau sebegitu sibuknya sampai harus menggunakan helikopter atau ada beberapa agenda-agenda lainnya yang sangat sibuk sekali. Tetapi sangat disayangkan ya, karena kesannya sampai ke masyarakat, Arinal Junaidi tidak mau membaur gitu dengan masyarakat. Well, that's opinion. Nih ya, ada beberapa statement yang disampaikan di sini. Sayangnya, pengecekan lokasi perbaikan jalan rusak tersebut dicibiri oleh warga net karena Gubernur Lampung memutuskan naik helikopter. Misalnya begini, Pakai motor dong Pak, biar ngerasain meliuk-liuk menghindari lubang. Berasa lagi ujian bisa bikin SIM, tulis moko gitu. Terus yang berikutnya lagi, dari cuitan Abang Hari, harusnya pakai mobil biar ngerasain jalan rusak. Terus udahnya mual-mual mantap kan sensasinya. Sebenarnya kalau untuk level Gubernur Lampung, nggak usah khawatir, karena kan ada Ford Rider ya, akan dikawal gitu. Pasti tidak akan ada yang namanya macet sudah bebas hambatan gitu. Nggak sama lah seperti kita rakyat jelata, kalau kita lewat jalan raya, ada lampu merah berhenti, harus ngantri, ini dan itu. Kalau sudah levelnya Gubernur, jangan kan Gubernur. Siapapun juga kayaknya bisa sekarangnya nyewa Ford Rider. Well, correct me if I'm wrong ya. Lanjut lagi yang dikatakan dari statement Twitter berikutnya, Yvonne, katanya begini. Pejabat sekarang sudah tidak punya kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Harusnya ngerasain juga dong jalan-jalan yang rusak, karena memang tidak diperbaiki sebelumnya. Lanjut lagi dari Mikhail. Dilaporkan bahwa jalan aman, mulus, tidak ada rusak sama sekali. Bahkan bebas macet ketika ia melewati. Gubernur Lampung melaporkan dari dalam helikopter. Oh, ini gaya-gaya ala reporter seperti itu. Terus juga ada Hilda mengatakan begini, Masyarakatnya suruh ngerasain jalan rusak, sementara dia cari enak dengan naik helikopter. Sungguh pemimpin yang merakyat sekali ya. Aku tahu sih, ini adalah sebenarnya secara pribadi, bagi aku pribadi, mau Pak Gubernur pakai helikopter, atau naik mobil roda 4, atau bahkan roda 2, itu mah cuma masalah bahasa komunikasi aja. Yang terpenting sih aku lebih melihat adalah hasilnya, kinerjanya gitu. Karena kalau memang mau Pak Gubernurnya naik helikopter, asalkan jalanannya mulus sih, nggak masalah. Tetapi di Lampung ini kan, seperti kalian tahu, Lampung itu termasuk dalam peringkat 5 besar ya, untuk provinsi termiskin yang ada di Sumatera. Jadi kalau kalian melihat Bandar Lampung, atau kota-kota lainnya, terpotret ada yang rumah mewah, mal, hotel, bintang 5, ada banyak di Bandar Lampung. Itu mungkin hanya berapa persennya aja. Tetapi masyarakat umumnya, ya mohon maaf, karena kita mayoritas adalah masih di bidang pertanian dan juga perkebunan. Jadi banyak sekali masyarakat yang masih berada di garis menengah ke bawah untuk tingkat ekonominya. Jadi memang menurut aku sangat disayangkan sekali dengan Pak Gubernur mengendarai helikopter gitu. Walaupun aku tahu, hitung-hitungan secara bisnis, ini akan jauh lebih efisiensi bagi Pak Gubernur ya, bisa mengerjakan banyak hal. Namanya juga Gubernur, pasti pekerjaannya juga banyak, berbeda dengan kita mungkin masyarakat biasa. Secara efisien, itu pasti akan jauh lebih efisien pada saat Pak Gubernur itu memakai kendaraan ya helikopter. Tetapi secara citra ke masyarakat, apalagi dengan beberapa waktu terakhir, luar biasa kritik ke Provinsi Lampung yang sangat tinggi sekali dari kritiknya BIMA yang viral serusantara, itu kan kita ada banyak rasa skeptis dan rasa tidak percaya terhadap pemerintahan di Provinsi Lampung. Sayang banget ya, apakah ini adalah salah satu bentuk kesengajaan dari timnya Pak Gubernur ataukah ketidaksengajaan, hanya butuh efisiensi aja. Menurut aku sih ini mungkin adalah permintaan dari Pak Gubernurnya sendiri ya, karena kan Pak Gubernur sibuk, nggak mungkin lah ya, mau menghabiskan waktu sebegitu banyak hanya untuk perjalanan dari Bandar Lampung menuju ke Rumbia Lampung Tengah itu cukup jauh juga sih. Jadi, paling tidak kalau sudah ada Fortrider, karena jalanannya juga rusak, walaupun ada Fortrider juga nggak bisa ngebut yang kalau jalanan mulus, ya paling tidak itu butuh seharian lah ya untuk PP kan ya, berangkatnya let's say anggap aja 4 jam, pulangnya juga 4 jam ke Bandar Lampung, jadi 8 jam itu adalah untuk perjalanan aja. Tapi menurut aku dengan cara seperti itu, ya akan jauh memberikan kesan ke masyarakat bahwa, ya ini Pak Gubernur merasakan apa yang kalian rasakan juga. Kalau hanya sekedar untuk melihat jalanan yang rusak atau tidak, kan sekarang sudah ada banyak teknologi ya, ada sosial media juga, bisa dicek aja nyuruh orang, Pak coba ke area tersebut, ke sini yang sudah diperbaiki, video call, ataupun juga bisa telekonferensi. Ada banyak metode online yang sudah kita lakukan di masa COVID juga, akan sangat membantu untuk melihat hal tersebut. Tetapi ini sayang sekali ya, kenapa Pak Gubernur malah menggunakan helikopter. Padahal beliau juga tahu, pada saat beliau melakukan kunjungan, persiapan untuk Presiden akan ke Lampung, itu kan juga media masa meliputnya. Tidak hanya media masa di lokal Lampung aja, tetapi juga media masa secara nasional begitu. Well, I don't know, ini ada pro dan kontra, tetapi menurut aku, mau pakai helikopter, mau pakai motor, pakai mobil, yang penting itu adalah hasil kinerjanya aja. Kita lihat nanti ya, pada saat kunjungan Pak Jokowi, mudah-mudahan nggak lagi ditunda ya Pak Jokowi, karena masyarakat di Lampung juga sudah menanti-nanti nih. Kapan? Aku tahu teman-teman banyak yang komentar, di Facebook pageku, di Youtubeku, bilang, Anjas, kapan nih Pak Jokowi mau ke Lampung? Ternyata diundur teman-teman, hari Jumat nanti. Mudah-mudahan tidak diundur lagi, dan kita akan update, seperti apa perkembangannya. Kalau tidak ada perubahan, ada dua wilayah yang akan dikunjungi Pak Jokowi. Jadi, pertama adalah Pak Jokowi akan belusukan nanti itu ke Pasar Natar di Lampung Selatan, akan masuk ke area sana, dan aku sudah lihat kemarin juga beberapa teman-temanku yang di area Natar juga ngasih rekamannya, pada saat Pak Gubernur juga mampir belusukan ke Pasar Natar. Dan dikatakan juga ada beberapa area jalan, yang dulunya Pasar Natar tuh becek banget teman-teman, sekarang sudah dibenerin. Ya, paling tidak mudah-mudahan ini bisa remanen. Kemudian juga sama teman-temanku yang di area menuju ke Lampung Timur, Lampung Tengah, yang ke area Rumbia, dikatakan bahwa pengamanannya luar biasa ketat sekali dari beberapa hari terakhir tuh, ada banyak pos polisi yang berjaga di beberapa sudut area jalan, di jalanan tersebut, berbeda seperti hari biasanya. Dan masyarakat juga menantikan, kita sudah menanti nih Pak Jokowi untuk datang, mudah-mudahan Pak Jokowi tidak naik helikopter juga, tetapi adalah dengan kendaraan roda empat, agar bukan tentang efisiensi atau tidak efisiensi ya, tetapi tentang rasa gitu loh. Namanya kalau sudah ngomongi rasa, itu kan subjektif ya teman-teman. Dan menjadi salah satu kekuatannya Pak Jokowi adalah dengan belusukannya. Gara-gara belusukannya itu, aku ingat banget awal-awal Pak Jokowi itu yang berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Secara pribadi, dulu aku juga pernah wawancara Pak Jokowi dan juga Ahok ya, pada saat mereka mencalonkan diri sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Itu udah berapa belas tahun yang lalu, pada saat aku kerja di TV One. So, thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi, dan tinggalkan like, comment, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semarang. Sampai jumpa.